Episode ini dimulai dengan spoiler dari Tassel di awal, bahwa nantinya di episode ini akan ada kesatria baru yang akan debut. Di Fantastic Kamiyama, Toma bingung akan memilih cerita apa yang akan dibuat selanjutnya, di antaranya ada cerita tentang seorang kesatria yang membawa anaknya, which is Buster, seorang laki-laki yang menaiki singa atau blades, dan ninja musim panas which is Kenzan. Nah, di tengah kebingungan Toma, di markas para vilain, Sotorius menjabarkan jika tiga Alterite Book digabungkan dengan Jaku Dragon plus beberapa Wonderite Book lainnya, maka akan bisa melahirkan sebuah buku yang bisa mengalahkan kekuatan Wonderite Book King of Archer. Dan dengan membuat tiga Alterite Book yang dimaksudkan si Sotorius, Sotorius langsung melancarkan rencananya dengan menggunakan Alterite Book Mienikui Ahirunoko. Baru di episode sembilan, sudah ada lagi yang akan melampaui kekuatan Wonderite Book King of Archer yang didapatkannya dengan lumayan sulit di episode kemarin. Hmm, jadi alurnya agak terlalu cepat sih, kalau menurut saya. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah alur seperti ini terlalu cepat atau menurut kalian biasa aja dan lebih cocok malah? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Sotorius mengeluarkan Ahiru Megiddo dari Alterite Book Mienikui Ahirunoko. Ini berasal dari cerita The Ugly Duckling. Ya, itu kalau tidak salah itu bebek yang buruk rupa ya. Di samping Sotorius yang merencanakan sesuatu, di Sword of Logos, Daishinji terlihat sangat serius dengan tugasnya untuk menganalisis King of Archer Wonderite Book. Yang dikatakan bisa memunculkan sesuatu yang besar ketika telah selesai dianalisis bahkan bisa membuat Wonderite Book baru lagi. Lalu, May yang ikut ke Sword of Logos melihat sebuah buku yang menyala di atas, di bagian atas ya, di lantai 2. Yang ternyata bisa melihat kejadian apa yang sedang terjadi di dunia luar. May yang ingin berguna pun diberikan buku ini tersebut oleh Sofia. Sepertinya di episode-episode mendatang, Mei Sudo atau Sudomei ini akan lebih berguna lagi ya. Ya, baguslah. Nggak jadi beban sih. Ternyata di sini Sotorius dan para Megiddo mulai bergerak dan mulai memporak-porandakan kota. Dan di saat itu juga para kesatria kita pun tiba. Toma, Kento, dan Rintaro pun henshin untuk membasmi semuanya. Tapi belum beberapa lama, Kaliber ikut join ke peperangan ini dan semuanya runyam. Mereka bertiga yang sudah memakai kekuatan penuh dari Hisats-nya, dengan dua Wonderite Book yang match pun, yang merah dengan merah, biru dengan biru, pokoknya dua Wonderite Book yang match ya, tidak berkutik di depan Kaliber. Dai Shinji yang melihat semua kejadian itu, yang melihat kawan-kawannya tidak berkutik, langsung bergerak dan mengambil Wonderite Book King of Arthur yang sedang dianalisis, dan juga akhirnya mengambil alat tempurnya yang sepertinya sudah selesai diperbaiki. Di sini ini juga terlihat sosok wanita berpakaian hitam yang tiba-tiba datang ke markas Sword of Logos. Kalau bisa datang ke markas Sword of Logos, ya berarti harusnya si cewek ini atau si wanita ini bagian dari Sword of Logos juga. Karena markas kesatria kan tidak mungkin bisa dimasuki oleh sembarang orang kan. Mei saja harus mengendap-endap ikut agar bisa sampai ke Sword of Logos. Nah, di website Kamen Rider Fandom, ternyata wanita ini adalah bernama Reika Sindai. Reika Sindai di sini adalah sesosok utusan misterius yang bekerja di Sword of Logos. Masih misterius sih, tapi setidaknya kita sudah bisa mendapatkan namanya, gitu ya. Lanjut, di pertarungan sengit tadi yang melibatkan saber, blades, espada, dan kaliber, ada kata-kata yang terucap dan dibicarakan sembari bertarung dari kaliber dan saber ya. Mereka membicarakan tentang the truth atau kebenaran. Kaliber menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan kekuatan absolut dan mencapai kebenaran abadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran abadi atau the truth ini yang dibicarakan oleh kaliber? Apakah kebenaran yang dimaksud atau the truth yang dimaksud adalah hubungannya dengan vilain akhir kita di serial ini? Ataukah mungkin scene ini bisa membuka mata kita semua yang nonton bahwa mungkin saja di serial ini akan ada plot twist yang membuat kita berpikir bahwa kebenaran yang kita nonton selama ini atau yang selama ini kita nonton dari episode 1 sampai mungkin nanti terakhir, mungkin saja salah. Mungkin saja itu kebenaran yang tidak benar. Apakah mungkin seperti itu? Di scene ini juga terjadi resonansi antara kaliber dan saber yang membuat saber melihat lagi kejadian yang terjadi di 15 tahun yang lalu antara pemegang kekuatan saber yang lama, saber yang terdahulu ya, dan kaliber. Nah, apa hubungannya resonansi ini? Dan kenapa Sofia terlihat sangat panik dengan adanya resonansi ini? Apa yang Sofia ketahui sebenarnya ya? Karena jujur, kita yang nonton sampai episode sekarang ya, masih samar-samar mengetahui tentang latar belakang dari setiap karakter yang ada di serial ini. Jadi mungkin di episode mendatang, akan ada lebih banyak cutscene atau flashback tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan karakter-karakter yang ada di serial ini. Menarik sih. Kembali ke pertarungan, kaliber mengenakan learning flash untuk membuat mereka bertiga, saber, espada, dan blades, tidak bisa bergerak dan mengambil masing-masing satu wonderite book dari blades dan espada. Baru saja ingin mengambil wonderite book milik saber, di saat yang tepat, Daishinji datang menolong. Jadi batal nih diambil wonderite book dari si saber. Nah, yang sedikit lucu di sini adalah kekhawatiran Touma kepada Daishinji yang dikiranya bukan seorang kesatria. Ya, harusnya dia nanya sejak awal sih. Dan scene di mana salah satu dari Ahiru Megiddo menerjang ke arah Daishinji dan dihalau nih sama si Daishinji. Dan ketika si bebek atau bebek ya kita sebutnya bisa juga, karena Ahiru Megiddo ini adalah bebek. Dan di saat Daishinji menjelaskan bahwa dia itu bisa menghindari serangan bebek itu karena telinganya itu sangat peka. Nah, ini Ahiru Megiddo-nya ini hanya nganggup-nganggup aja gitu. Seperti mengiakan apa yang dikatakan Daishinji itu kocak sih. Ya mana ada monster yang nganggup-nganggup begitu saat dikasih tau ya. Kalau monster ya nyerang aja gitu. Ini malah nganggup-nganggup loh. Setelah penjelasan dari Daishinji tanpa pikir panjang, Daishinji pun mengambil Onjouken Suzune miliknya. Dan menancapkan Handsome Nut to Gretel Wonder Ride Book di senjatanya tadi. Dan disinilah Kamen Rider Slash debut untuk pertama kalinya. Jujur, debutnya disini sangat-sangat keren. Dengan warnanya yang dominan pink dan gaya bertarungnya yang keren. Serta efek dari animasinya yang lucu plus nyeleneh ya. Karena itu warna-warni. Wah, itu kalau buat saya ya. Yang sebelumnya fans dari Kamen Rider Espada di serial ini. Jadi, saya bisa jadi dibilang pindah fans nih ke Kamen Rider Slash ini. Dan lebih kerennya lagi, di saat Kamen Rider Slash menggunakan Wonder Ride Book Hansel Bremen. Yaitu buku yang isinya tentang kota musisi dari Bremen. Sifat dari Kamen Rider Slash pun bisa dibilang berubah 180 derajat dari yang kalem. Menjadi lebih kepada gaya anak funky atau rock and roll ya. Fix, saya suka sekali dengan Kamen Rider yang satu ini. Debutnya di episode ini sama sekali tidak mengecewakan menurut saya pribadi ya. Bukannya datang tanpa alasan. Kamen Rider Slash datang juga untuk memberikan King of Arthur Wonder Ride Book kepada Toma. Agar bisa mengalahkan Kaliber dan ternyata work. Kaliber sempat tertekan ya. Dan melepaskan Sayu Journey yang sedang dipegangnya. Dan direbut oleh Toma. Nah, dengan ini tiga Wonder Ride Book warna merah milik Toma sudah lengkap dan terkumpul. Yang akhirnya bisa dipakai menjadi Wonder Combo. Wonder Combo itu sebutan untuk tiga Wonder Ride Book yang serasi ya. Atau sama warnanya gitu. Nah, dengan kekuatan Brave Dragon, Storm Eagle, dan Sayu Journey. Kamen Rider Saber Crimson Dragon debut. Ya, debut dari Kamen Rider Saber Crimson Dragon ini bisa dibilang tidak mengecewakan juga dikarenakan pertarungan epic yang disajikan dengan beberapa efek CGI-nya waktu melawan Kaliber ya. Meskipun disini menurut saya Kamen Rider Slash tetap lebih menonjol. Setelah mereka semua mengeluarkan Hisats ke lawan masing-masing, semua Megiddonya lenyap terkecuali Kaliber yang mengenakan Megiddo sebagai tamengnya dan melarikan diri lagi. Dan seperti yang bisa saya bayangkan sih, Toma disini terlihat sangat kelelahan setelah mengenakan Wonder Combo. Kenapa tidak sampai tersungkur ya? Karena mungkin dia pemeran utama dan mungkin karena ada sesuatu yang belum kita ketahui dari Toma dengan latar belakangnya yang masih abu-abu. Disini juga Toma jadi teringat dengan memori-memorinya yang hilang sedikit demi sedikit. Nah, dia melihat tiga orang anak nih yang sedang membaca buku di bawah pohon yang jelas saja. Cewek dari anak kecil itu mungkin masih belum Toma ketahui sepenuhnya ya. Karena sampai sekarang sepertinya nama perempuan tersebut belum disebutkan. Dan Toma sepertinya belum ingat namanya dan siapa perempuan ini gitu. Dan sebelum berakhir nih, diperlihatkan juga cewek misterius berbaju hitam tadi membawa satu Wonder Right Book berwarna kuning yang akan menjadi buku ketiga dari Wonder Combo-nya si Kento di episode mendatang. Nah, disini selanjutnya juga kita sudah bisa memastikan bahwa Kaliber yang sekarang bukanlah ayah dari Espada atau si Kento. Nah, bisa dilihat dari kalimat yang dikatakan Kaliber yang tidak mengenali Sofia dan Sofia juga yang ragu siapa sosok di balik topeng Kaliber ini. Karena seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Sofia, ayah Kento, dan pendahulunya Kamen Rider Saber itu adalah teman baik. Seperti yang diperlihatkan di foto episode sebelumnya. Dan mereka ini berteman sejak lama, jadi mustahil rasanya jika Sofia tidak tahu gerak-gerik dari teman-temannya. Lantas, dari dialog ini, siapakah sebenarnya sosok di balik topeng Kaliber? Episode ini berakhir dan diperlihatkan scene di episode mendatang dimulai dari si cewek misterius yang memberikan Wonder Right Book Triserberus kepada Kento. Which is, itu bisa membuat Wonder Combo-nya si Espada lengkap. Nah, terus ada scene ketiga kesetria kita ya, yaitu Saber, Blades, dan Espada dengan Wonder Combo-nya masing-masing melawan Kaliber. Dan yang paling penting, siluet sosok asli dari seorang Kaliber. Hmm, semakin menarik ya. Jadi bagaimana episode kali ini? Apakah lebih seru dari episode sebelumnya? Untuk nantikan pembahasan alur cerita dari channel ini, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya akan membahas episode Kamen Rider Saber di setiap minggunya. Sampai tamat, oke? Sampai sini dulu videonya. Doi pamit. Ciao! Sampai jumpa!